Komersa Bupati Kabupaten Landak di Provinsi Kalimantan Barat menetapkan status tanggap darurat pasca banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada Rabu kemarin. Sebelumnya dilaporkan banjir dan longsor melanda lima kecamatan di wilayah tersebut yakni kecamatan Ngabang, kecamatan Jelimpo, kecamatan Kuala Behe, kecamatan Air Besar, dan kecamatan Sengah Temila. Banjir yang dipicu hujan deras dan angin kencang tersebut merendam 2150 rumah warga dengan ketinggian antara 50 hingga 170 cm. Selain berdampak pada rumah warga, banjir juga merusak tiga unit jembatan dan sebanyak lima keluarga harus mengungsi ke posko pengungsian yang telah didirikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak yang berada di Aula Kantor Kecamatan Ngabang. Sementara itu longsoran terjadi di dua titik yang berada di Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Jelimpo. Dua unit alat berat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dan PKSBL Angkadu segera diturunkan. Untuk membantu membersihkan material tanah longsor di Kecamatan Ngabang, sementara longsoran di Jalan Jelimpo sudah dibersihkan dan dapat dilewati kembali. Terima kasih telah menonton!